RFM Sembilan Pak Citra Dinamika Mojokerto Semangat berkarya di dalam kebersamaan Nah ini kalau tadi di awal Evan sudah sempat bilang nih Buat sobat RFM yang pagi hari ini streaming Nonton siaran kita di program di radio Dalam rangkaian Gemilang Sembilan Tahun RFM Kita ada di Gria Wira Bakti Praja Rumah Dinas Bupati Mojokerto Dan kebetulan Beliau sudah hadir pagi hari ini Selamat pagi Bapak Selamat pagi Mas Ini Alhamdulillah kayaknya cerah semangat 17 Agustus ini kayaknya ke bawah ya Pak ya Selalu semangat Selalu semangat dan tetap semangat Asik itu yang pasti Dan pagi hari ini Buat sobat yang penasaran silahkan aja Buat klik langsung RFM94.com Karena kita akan berbicara tentang Kabupaten Mojokerto Di usia yang boleh dibilang ini Waduh sudah 722 Ini sudah banyak hal yang dicapai Sama Kabupaten Mojokerto Dan salah satunya ini memang Kalau kita melihat adalah perkembangannya Satu Kalau Mojokerto ini punya potensi Wisata yang gak main-main Tapi kalau kita ngomong soal Perekonomian yang ada di Mojokerto Terutama di Kabupaten ini Pak Perkembangannya sampai 2015 Ini seperti apa sih Pak? Perekonomian di Kabupaten Mojokerto Saya melihat bahwa Potensi peningkatannya sangat bagus sekali Dilihat dari apa barometernya Barometernya atau tolak ukurnya Satu adalah dari infrastruktur Pembangunan infrastruktur yang ada ini Kalau di Kabupaten-Kabupaten lain Itu melakukan yang namanya peningkatan jalan Peningkatan jalan itu Jalan yang lobang dibagusin Jalan yang rusak dibagusin Tapi di Kabupaten Mojokerto ini Peningkatan sekalian pelebaran jalan Oke Standar yang ada di Kabupaten Mojokerto Pada bupati sebelum saya Jalan paling lebar itu 5-6 meter paling lebar Paling lebar? Rata-rata 5 meter paling lebar Pada pemerintahan saya ini Saya pastikan bahwa Jalan di Kabupaten Mojokerto ini Akan jadi paling kecil 6 meter paling lebar Bisa ada 12 meter Bahkan ada yang 16 meter lebarnya Oh nah Ini yang menarik ya Yang menarik Ini yang menarik Ini yang menarik Kalau di Kabupaten lain Hanya perbaikan Perbaikan Kita melakukan pelebaran semuanya Kenapa? Karena kita tahu Saya yang berbasis intervener Pengusaha Bahwa jalan di Kabupaten Mojokerto itu Totalnya 1.053 kilo 1.053 kilo Itu yang menghubungkan Antar kecamatan Antar desa Itu total semua 1.053 kilo Dan memang dulu Paling lebar 5 meter Sekarang ini paling kecil 6 meter Yang sudah terjadi Rata-rata 10 meter 12 meter Nah kami merancang sekarang ini Untuk menuju ke 16 meter Sampai 18 meter Bagi yang memang jalannya Masih memenuhi syarat Untuk kita pelebar Untuk dilebarkan Dan efek ini ternyata Sangat luar biasa Efek ini sangat luar biasa Ada satu lagi Fenomena yang di Kabupaten Mojokerto Kita tahu Kalau dulu kita kenal Jalan itu selalu di aspal Di hot mic Nah sekarang ini Ternyata kita telah Memenuhi perhitungan Bahwa jalan itu Ternyata yang paling bagus Paling kuat Paling awet Dan tidak ada perawatan Itu adalah dicor Dicor atau dipeton Bahasanya Kalau bahasa orang teknisnya Itu rigid Ini juga langkah yang beda Ketika pas tahun-tahun sebelumnya Ini memang sering dilakukan Pengaspal dan sebagainya Betul Tapi sekarang lebih memilih Untuk dibeton atau dicor tadi Betul Kenapa Sekarang kenapa Kita memilih dicor Dicor itu ternyata Biayanya dengan di aspal Itu beda Tidak sampai dua kali lipat Tetapi beton ini Tidak ada perawatan Sampai 20 tahun 30 tahun Bahkan 40 tahun Tidak ada perawatan Makin lama ternyata Beton ini makin kuat Jadi masalah efisiensi juga dipertimbangkan Efisiensi biaya Jadi betul memang kita ini Satu setengah sampai dua kali Kita lakukan biaya di awal Tetapi maintenance-nya ini Sampai long time Kita sudah tidak ada pemeliharaan sama sekali Zero pemeliharaan Jadi investasinya benar-benar diperhitungkan Di sini ya Pak ya Artinya cost-nya Kalau kita hitung Jauh lebih awet Karena rata-rata aspal itu Umurnya dua tahun Tiga tahun Dan ini kalau sudah 20 tahun 30 tahun Bahkan untuk selamanya Kita tidak ada maintenance Berarti kan Kalau jalan di Kabupaten Mojokerto ini Kita cor semuanya Dalam waktu Misalnya maksimum 10 tahun Selesai semua Habis ini kita sudah Tidak mikirin jalan Sudah tidak ada lagi yang namanya Masalahnya jalan lagi Tidak ada jalan lagi lobang Tidak ada jalan lagi rusak Sudah jalan ini sudah bebas dari perawatan Akhirnya apa tujuannya Dengan adanya yang Pemeliharaan yang kecil ini Dan yang awet ini Kedepannya anggaran ABBD ini Duit ini bisa kita pakai yang lain Tidak ngurusin jalan Bisa diserap sama kebutuhan yang lain Masa tiap hari kita cuma ngurusin jalan meluluk Efek yang lain Ternyata dari pelebaran jalan ini Ini ada efek yang sangat luar biasa Dirasakan oleh masyarakat Di samping lancarnya trampotasi Juga harga tanah yang gila Baiknya gila betul Karena itu tadi Kemudian akses tadi Karena dulu hanya mobil kecil yang lewat Sekarang ini truk besar boleh lewat Nah ini yang menjadi target utama saya Artinya apa Kalau menuju ke desa dulu hanya truk kecil yang lewat Sekarang ini truk besar yang lewat Ternyata harga dari tanah itu naik bisa sampai 300 bahkan 500 persen Di samping itu tanah-tanah dulu yang di desa Tidak bisa dipakai untuk investasi-investasi besar Sekarang sudah mulai dilirik Nah ini memang salah satu hal Kalau tadi sudah menjelaskan bahwa akses ini merupakan poin utama Untuk meningkatkan perekonomian Kalau dari Kabupaten Wojokerto sendiri ini Sekarang sudah mulai diterapkan dan sebagainya Paling dekat ini jarak yang diharapkan Berapa lama sih Pak skalanya? Kalau kita ngomong soal skala Yang diharapkan ini Pak? Jadi maksudnya skala untuk Untuk pencapaian tadi Sekarang dari 1100 kilo Hari ini kita sudah menyelesaikan Sudah di atas 500 kilo lebih Artinya apa? Perlu kita ketahui Bahwa APBD Kabupaten Wojokerto Pertama kali saya masuk tahun 2010 Itu kecil sekali Cuma 800 miliar Hanya 800 miliar Dengan jumlah pegawai 12 ribu lebih Sekarang ini sudah 5 tahun Saya tidak mengambil pegawai Pegawai ini sudah ada pensiun Kira-kira sekitar 1800 orang Sekarang tinggal sekitar 10 ribu lebih dikit Dengan kos untuk bayar gaji pegawai Semakin kecil APBD kita semakin meningkat Pada tahun 2015 ini Kisaran nanti sekitar 2,4 Sampai maksimum 2,6 triliun Naik sudah 150 persen Kos untuk bayar pegawai kecil Sementara APBD meningkat Jadi kegiatan yang untuk fisik Ini semakin besar Jadi dibagi dengan kegiatan rutin Jadi di APBD ini ada yang namanya Untuk kegiatan rutin dan kegiatan non-rutin Rutin itu yang untuk bayar gaji pegawai Bayar air Bayar BBM Untuk beli baju dan sebagainya Makan Ini rutin Sementara yang non-rutin untuk fisik Ini kita sudah mencapai rata-rata 50 persen Untuk rutin 50 persen untuk fisik Dari 2,6 Sekarang kalau sudah kita bagi separuh Berarti sekitar 1,3 triliun untuk fisik Ini sangat luar biasa besarnya Maka dari itu Dengan kekurangan pegawai ini Dengan terlalu banyak pekerjaan yang kita lakukan ini Akhirnya yang terjadi di Kabupaten Mojokertok Kalau zaman dahulu kita kekurangan duit Untuk membangun Sekarang ini kelebihan duit Bahkan tidak bisa menghabiskan menjadi silva Kembali lagi Karena kita tidak bisa menyerap Pegawai dengan duit ini Kebanyakan duitnya Jadi mereka kecapekan untuk kerja ini Rata-rata silva di atas 300 miliar Ini yang terjadi Maka dari itu saya rubahkan kegiatan-kegiatan Yang benar-benar pro kepada masyarakat Kalau sekarang sudah dalam waktu Saya 5 tahun Padahal saya bekerja ini hanya dalam waktu 3 tahun 2011 Kabupaten Mojokertok masih belum ada anggaran 2012 kita terkena disclaimer Karena ada masalah administrasi Yang dulu duit terpakai ini Kita juga masih belum membangun besar Saya baru membangun kelihatan besar ini 2013, 2014, 2015 Dalam waktu 3 tahun kita bisa mencapai 500 kilo lebih Artinya kalau dengan duit sekarang Berarti kira-kira tambah 3 tahun lagi Maksimum 4 tahun lagi lah Ini seluruh jalan 1.053 kilo Harganya tadi sudah bisa terpenuhi Sudah terpenuhi Bahkan masih ada satu lagi Ini terobosan yang kami lakukan Terobosan yang kami lakukan Yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat Mojokertok Yaitu Bahwa di kabupaten ini Ada jalan provinsi yang melintasi Kabupaten itu banyak Ada Gondang Apa itu Lengkong Gondang Gondang Pacet Pacet Cangar Ada lagi Pacet Trawas Ada lagi Pakrin sampai Pacet Itu semua jalan provinsi Ternyata Alhamdulillah Dan adanya pelebaran di Kabupaten Mojokertok Yang bahkan melebih lebarnya dari jalan provinsi Bahkan menyamai jalan negara Ini Pak D. Karwo menaruh kepercayaan kepada kita Saya kemarin mengirim surat Seluruh jalan provinsi yang ada di Kabupaten Mojokertok Insya Allah dalam waktu dekat dibuatkan SK Diberikan kepada Kabupaten untuk dilakukan pelebaran Ini kita buat terobosan-terobosan Jadi sudah gak ada lagi masyarakat bilang Pak jalan yang ini 12 meter itu kok masih 6 meter 7 meter gimana Padahal itu jalan punya provinsi Habis ini sudah gak ada itu lagi Kita akan lebarnya semua Itu salah satu ya Karena ini ya kita tahulah Mungkin dari saya Dari masyarakat Ternyata kalau kita lagi jalan-jalan Naik mobil, naik sepeda motor Dengan jalan lebar itu Rasanya pikiran dan hati ini lega Tenang Jadi gak ada berimpit-impitan Gak ada berdesakan Mau kita santai pelan juga Gak ada yang ngebel-ngebel dari belakang Mau kita kenceng pun juga Bisa kita nikmati Ini salah satu hal yang dilakukan Banyak sekali Banyak sekali manfaatnya Kabupaten Mojokertok Tadi kalau kita ngomong soal Sektor ekonomi yang sudah mulai dilakukan Adalah tentang pelebaran jalan Ya kan Renovasi jalan dan semuanya Tapi kalau kita melihat potensi Selama ini yang dipandang Itu adalah potensi wisata Kabupaten penuh dengan potensi wisata Tapi sebenarnya kalau Di Kabupaten Mojokertok sendiri Potensi lain ada gak sih Pak Yang sudah mulai ini Coba untuk dinaikkan Supaya masyarakat juga ngertinya bahwa Ada sektor-sektor lain yang ini Juga mumpuni untuk dikembangkan di Mojokertok Jadi sebenarnya banyak sekali Kita membangun di sebuah daerah ini Harus ada yang namanya skala prioritas Karena keuangan negara ini Tidak cukup besar Untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat Kalau kita punya kue Sementara kita bagi kecil-kecil Itu tidak bisa dirasakan Tapi kalau kita bagi dengan kue agak besar Itu bisa dirasakan manfaatnya Sama dengan pembangunan ini Hari ini saya fokuskan dulu Kepada infrastruktur dulu Supaya apa tujuannya Bahwa seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Mojokertok Di 18 kecamatan Di 304 desa ini Merasakan Efek, manfaat, infrastruktur Untuk kepentingan masyarakat Ternyata hari ini Semuanya sudah tahu Utara sungai Yang dulu tidak pernah terjamah oleh pembangunan Jalannya rusak berat Tanahnya gerak Air waktu musim kemarau Tidak ada Waktu musim penghujan Banjir, air berlebihan Ternyata sekarang dengan jalannya kita beton Yang dulu orang tidak mau lewat Sekarang ini Alhamdulillah 24 jam ternyata saya tanya ke sana Tidak pernah sepi Kenapa itu terjadi? Bayangkan Kita ini di utara sungai Berhimpitan dengan Gresik Berhimpitan dengan Lamongan Dengan Surabaya Dengan Situarjob Nah kita hari ini kalau mau berangkat ke Gresik Itu kalau lewat Kerian Lewat lagi ke Waru Masuk tol Itu 70 kilo Kalau hari ini kita berangkat Dari kota ini Dari pendobok kabupaten ini Menuju ke Palong Panggang Gresik Itu cuma 17 kilo 70 kilo Dibandingkan dengan 17 kilo Waktunya sudah hemat Energinya tidak terduang lama Bahan bakarnya Alat yang kita naikin Atau mobil yang kita naikin Juga irit Udah macam-macam manfaatnya Nah inilah terobosan-terobosan yang kami lakukan Sektor lain Yang ternyata di samping pariwisata Sebenarnya sangat banyak Dengan adanya Pelebaran jalan ini Infraker bagus Investasi di mana-mana Di daerah-daerah Di desa-desa Banyak ada perusahaan Efek dari Multi Efek dari perusahaan itu Banyak sekali Lapangan pekerjaan terbuka Kompensasi untuk desa Habis itu Ada UMKM muncul Ada kos-kosan Dan banyak sekali lah Manfaatnya Ini sekarang ini Kabupaten ini Ternyata investasi itu Tumbuh di mana-mana subur Jadi membuka peluang Membuka peluang Dari semua urusan Urusan perdagangan Juga sekarang kita tahu Karena di mana-mana Jalannya rame Banyak orang buka warung Banyak orang buka toko Banyak orang jualan souvenir Nah ini juga Efek dari itu juga Yang lainnya Sekarang Ditambah lagi dengan Pariwisata-pariwisata kecil Yang sudah muncul di desa-desa Atau di kecamatan-kecamatan Ini juga mau semuanya Membuka pulang usaha Di Trawas Banyak warung-warung gede Bermunculan Banyak resort Muncul di sana Ini semuanya adalah Salah satu Dampak dari Dampak dari Pelebaran jalan itu Nah asik Kalau kita bicara Pariwisata Sekarang Memang tenaga Dan pikiran kita ini Kan terbatas Yang punya impian Begitu banyak ini Saya punya impian Begitu banyak ini Karena saking seringnya Melihat pengalaman-pengalaman Di mana-mana Oh itu kok bagus Ini hanya begini aja Di Poles kok bisa mendatangkan duit Banyak orang seneng Banyak orang nongkrong Pengalaman ini Yang saya terapkan Jadi pariwisata ini Di Mojokarta Sebenarnya banyak banget Dan ini bisa menjadi Pariwisata Nasional Bahkan internasional Bukan hanya nasional Internasional Salah satu contoh Kita punya Majapahit Kita punya Jolotundo Kita punya peninggalan-peninggalan Religi yang begitu banyak Dan ini adalah peninggalan Pada zaman Majapahit maupun Erlangga Di samping itu Kita punya pacat Kita punya trawas Itu adalah Wisata natural Alami Wisata alam 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 pegunungan Yang semuanya bisa dinikmati Kalau kita udah mengarah ke sana Bahwa potensi market yang terbesar Itu ada di Surabaya Situarjo Gersik Lamongan Ngapain orang-orang Mesti harus jauh-jauh ke Malang Ke Batu Yang 160 kilo Sementara dengan Mojokarta Cuma 40 kilo Yang jaraknya hanya 40 kilo Tinggal buka infrastruktur Tempat kita menai Insya Allah Semua potensi itu Bakalan muncul Dan terwadah Pasti akan muncul Pasti akan muncul Hanya tinggal tunggu waktu saja Kita untuk mengerjakannya Dan ini memang Kalau kita berbicara Mengenai potensi yang muncul tadi Terus kemudian Masyarakat yang sudah mulai sadar Untuk membuka Dan Usaha pelong-pelong Usaha ini mulai ditangkap Salah satu hal yang paling menarik adalah Memang banyak sekali bermunculan Industri-industri rumahan Nah Nanti kita bakal ngobrol lagi Seperti apa sih Nanti di Kabupaten Mojokarta Menyikapi munculnya banyak Industri rumahan Terus bagaimana dengan Industri-industri kecil Ini apakah nanti Memang ada pengaturan tersendiri Sudah ada Yang namanya Pemikiran-pemikiran khusus Silahkan buat support RFM Klik RFM94.com Kita masih ngobrol Dengan Pak Upati Dari rumah dinasnya Kalau tadi sempat disinggung bahwa Banyak peluang dan potensi Yang muncul dengan Dimudahkannya Akses untuk bisa masuk Ke Kabupaten Mojokerto Mulai dari membuka Banyak kran investasi Dan bahkan masyarakat Kabupaten Mojokerto sendiri Mojokerto ya Ini juga bisa menangkap Peluang itu Salah satunya adalah Dengan melihat Semakin mudahnya orang Untuk bisa mengakses Terutama di daerah-daerah Yang memang Jadi lirikan para investor Mulai dari daerah Wisata Terus kemudian industri Dan sebagainya Nah ini memunculkan juga Banyak Usaha-usaha muda Entrepreneur Istilah kerennya Yang bermunculan Di Kabupaten Mojokerto Kalau entrepreneur Sebutannya enak Mereka kadang-kadang Punya modal yang oke Tapi bagaimana ini Dengan masyarakat Yang mereka usahanya Mulai dari nol Alias Usaha mikro Atau mungkin Bahkan usaha rumahan Ini kalau dari Bapak Muslawo sendiri Melihatnya Apa nih Pak Yang bisa dilakukan Untuk masyarakat Terutama ini Usaha-usaha kecil Atau bahkan teman-teman PKL Kita sama-sama ini Pengen memajukan mereka Meningkatkan perekonomiannya Langkah-langkah apa ini Yang sudah dipersiapkan ini Potensi ini Kalau kita melihat Bagaimana mengembangkan Dunia usaha Pada masyarakat kecil Hari ini yang kita lihat Bahwa dimana-mana Mulai tumbuh Adanya Warung Pertokoan Terus di desa-desa Mulai ada UMKM UMKM itu banyak banget Ada buat keripik pisang Keripik ketela Terus kentang Cagung Dan lain sebagainya Ini banyak banget Artinya apa Sebenarnya program pemerintah Untuk menuju ke sana Yang memberikan kesempatan Kepada masyarakat Itu banyak sekali Cuman Memang Program ini Kadang-kadang Cara menyampaikannya Kepada masyarakat Baik dari pemerintah Daerah Pemerintah provinsi Mau pusat Ini kadang-kadang Tidak sampai Ke bawah Tidak sampai ke bawah Atau tidak menyebar merata Oke Hanya pada bagian-bagian terentum Salah satu contoh begini Saya membuat ada program Yang namanya Bedah Warung Bedah Warung ini Saya asumsikan Kemarin itu Satu warung Mau kita kasih Bantuan dari Kabupaten Itu 10 juta Saya rasa Duit 10 juta ini Kalau untuk membuat warung Kan udah gede Udah jadi Bangunan udah jadi Ini semua peralatan udah jadi Ya kita Asumsikan lah Membuat sekarang bangunannya Kalau hanya warung-warung Yang biasa Habis 5 juta Bangunannya Terus peralatan dan sebagainya 2 juta Untuk modal 3 juta Saya pikir Saya pikir Dia pun masyarakat kan Tidak mungkin juga Tidak punya modal Sama sekali Nah ini Saya rasa sudah bisa jalan Tapi kemarin kita Rubah lagi Warung itu Kita bikin warung Mojopahit Konsepnya Mojopahit Seperti rumah Mojopahit Kita naikkan lagi Menjadi 25 juta Sekarang Dalam langkah ini Saya mencoba Untuk di 3 kecamatan dulu Kecamatan Traulan Kecamatan Pacet Sama Terawas Tahun ini kita lakukan Nah mereka sudah memilih Artinya apa Peluang-peluang usaha ini Yang dari pemerintah daerah Juga ada Yang peluang juga Meminjam duit Dari perbankan Yang tanpa agunan Juga banyak Bahkan sekarang UMKM ini Yang ada di Di Bank Jatim Dan lainnya Itu tanpa agunan Bisa sampai 50 juta Cuman sekarang ini Siapa yang bawa ke bank itu Siapa yang ngarahkan Dan sebagainya Ini Yang tenaganya Yang tidak begitu banyak Nah ini yang kita perlukan sekarang Jadi potensi ini sebenarnya banyak Nah pemikiran-pemikiran ini Ada semua pada kita Cuman tenaga kita Untuk melakukan tadi Ini masih belum mumpuni Ya masih belum mumpuni Masih kurang Hanya ini aja Tapi sudah muncul sekarang Di mana-mana Dan masyarakat ini Kalau kita ini dari pemerintah daerah Mempunyai kemauan Untuk sampai turba ke bawah Membuatkan Menyatakan program-program itu Memimpin Ini sangat luar biasa sebenarnya Cuman memang perlu kesadaran lah Kadang-kadang pegawai ini Kesadaran pegawai ini Kadang-kadang juga perlu kita pompa Kita support Supaya mereka menjadi kader militan Nah itu Supaya menjadi kader militan Dengan kesadaran Bahwa kita ini juga digaji oleh negara Ini juga untuk kepentingan masyarakat Nah tapi memang Inilah fakta yang ada Kadang-kadang kita terlena Dengan kebiasaan yang sudah Seperti ini Kita tidak mau melayani masyarakat Ini Menjadi beda lagi Apa yang saya lakukan ini Adalah Menyapa masyarakat Terjun kepada masyarakat Memberikan arahan ini Ini adalah langsung live kepada mereka Tanpa batasan Ya Sehingga sekarang ini Kabupaten Mojokerto Dengan ada perubahan seperti ini Inilah yang ingin saya Contohkan Yang ingin saya tularkan kepada mereka Kalau kita mau Menjadi Mau hidup yang bermanfaat Untuk kepentingan rakyat Ya kita harus seperti ini Langkah itu yang memang Dan inilah yang kita dapat Nah Ini artinya apa Sebenarnya menurut agama Islam sendiri Kita berbuat langkah ini Bekerja ini adalah ibadah Ya kalau mereka ini bekerjanya Enggak tulus Enggak ikhlas Bagaimana bisa diterima Kalau hanya mau gajinya saja Terus Kerjanya juga Alakadarnya Gimana Ibadah kita bisa diterima oleh Allah Ta'ala Ini juga perlu ditanamkan ini Tadi memang langkah-langkah Yang memang diambil ya Yang dilakukan untuk Untuk teman-teman Untuk masyarakat Kabupaten Mojokerto Terutama memang Dari sektoral industri Nah kalau sekarang kita melihat Dari sektoral perkembangan sumber daya manusianya Ini kalau kita melihat Memang setiap tahun Masalah yang selalu muncul Yang selalu sama Di Indonesia Bahkan di Mojokerto sendiri adalah Banyaknya pengangguran Atau lapangan kerja ini kok sepertinya kurang ya Sebenarnya apa sih Yang bisa kita lakukan Kalau kita melihat tadi bahwa Potensi wisata ada Peluang untuk melakukan usaha mandiri Sebenarnya juga ada Ini apa sih yang harus dilakukan Sama masyarakat Jadi begini Di Mojokerto Pak Langkah-langkah kita ini Langkah konkret Langkah nyata Orang itu bisa diterima Orang itu bisa usaha Karena tiga hal Satu karena dia punya ilmu Yang kedua Ilmu Yang kedua Dia punya duit Yang ketiga ini Ada niatan yang kuat Nah Dengan niat ini Dengan niatan yang kuat ini Kita semangat Kita bekerja Kalau kita niat Ada ilmu Duit gak ada Ya langkah kita gak bisa Jalan kenceng Karena modalnya gak ada Ya Jalannya seperti Jalannya cool Pelan banget Kita punya duit Punya niat Ilmu gak ada Ya habis duit kita ini Nah Sekarang ini pada satu sisi Orang mengatakan Mencari kerja sulit Lapangan pekerjaan tidak ada Siapa bilang Siapa bilang Ya kalau kita ini Sumber daya manusia kita ini Hanya tenaga saja yang kita jual Ya ngapain Mesti sekolah Itu kan sama dengan Kita ini Nyabit rumput Jadi tukang sapu Pelihara kambing Itu gak perlu pikiran Gak perlu SDM Cukup kita Udah bisa jalan Bisa makan Bisa ngomong dengan orang Jalan Tapi yang kita perlukan ini Kan adalah peningkatan SDM Ya Mereka ini Perusahaan ini Perlu tenaga yang terampil Ya toko-toko ini Juga perlu orang yang bisa Melayani dengan santun Yang sopan Yang baik Berpakaian yang rapi Ini adalah bagian dari ilmu Nah maka dari itu Masyarakat ini Saya sarankan Marilah kita coba belajar Kalau ingin menekuni Dunia perbisnisan di bidang apa Ya kita pelajari Anak-anak kita arahkan Anak-anak kita arahkan Kita bina Kita motivasi Supaya mereka itu mau belajar Jangan hanya waktu Dibuang-buang saja Orang lain mengatakan Cari pekerjaan sulit Kita yang sudah banyak pengalaman Banyak ilmu Bingung ngurusin pekerjaan Ya Ini yang terjadi Saya banyak Tanya Kepada Anak-anak SMA SMK Begitu Tanya Nah Habis lulus sekolah mau kemana Mau bekerja Pak Kerja apa Nggak tahu Terus Kira-kira nanti Apa yang diinginkan Ya pokoknya bekerja lah Pak Nah Ini kan jawaban yang Masih mengambang sekali Padahal perusahaan yang dibutuhkan Adalah pengalaman Bukan tenaga kasar Bukan hanya okol Bukan hanya otot Ini yang kita arahkan sekarang Jadi salah satu contoh Orang tanpa sekolah pun Hanya punya keterampilan Dia bisa bekerja Contoh Dia Nyetir mobil Nyetir mobil kan Nggak perlu sekolah Hanya keterampilan Kalian tadi aja Kalian saja Mengoperasikan Peralatan-peralatan Misalnya Bengkel Sepeda motor Mesin buput Mesin bor Ini kan Sebenarnya nggak perlu sekolah tinggi-tinggi Nah Ini Dari masyarakat kita ini Sementara saya menghimo Untuk meningkatkan Supaya SDM ini meningkat Satu Mari kita banyak belajar Jangan bermalas-malasan Tekuni satu bidang Yang memang ingin diraih Itu tekuni aja terus Sampai bisa Saya yakin nanti kalau dia bisa Pasti akan sukses Oke Itu arahnya kesana Berarti memang adalah Dari sisi sektoral skill Atau keahliannya nih Pak Yang memang harus 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 ditikankan Rata-rata seperti itu Karena apa? Kita kan tanya Sekarang Sampain bisa menjadi Seorang penyiar radio Berbicara Dengan Baik Berbicaranya Apa itu Profesional Ini Ini pun juga perlu belajar Waktu yang lama Nggak langsung Habis lulus sekolah Terus bisa jadi penyiar Seperti ini Ini perlu proses Inilah yang harus kita lakukan Jadi bagi anak-anak muda Bagi orang tua Saya menghimbo Didiklah anak-anak ini Untuk belajar bekerja Jangan dibiarkan mereka Malah main-main Membuang-buang Waktu percuma Ini yang kita sayangkan Oke Kenapa? Jam ini nggak bisa berputar Kita kembalikan lagi Waktunya akan terus Umur kita akan bertambah Kalau waktu ini kita buang-buang Dengan santai-santai Dengan nganggur Tidak mau membuat kegiatan Tidak mau berusaha Tidak mau belajar Ini akan terbuang percuma Dan waktu ini akan habis Ini yang harus kita manfaatkan Jadi inilah yang saya lakukan Bahwa selama ini Saya meskipun Sekolahnya Hanya S1 Dari Sarjana Ekonomi Kenapa saya bisa Memegang perusahaan AMP Beijing Plans Stone Crusher Alat berat Karena saya belajar Bukan dari sekolahan Tetapi otodidak Dari pengalaman-pengalaman Di lapangan Dan itu skill yang harus Ditingkatkan Yang harus kita tingkatkan Kepada masyarakat ini Artinya Orang tua ini Sekarang Arahkanlah anak ini Untuk mau Belajar bekerja Belajar mencari ilmu Belajar mencari pengalaman Jangan dibiarkan Di rumah Nganggur Tanpa kegiatan Udah pulang dari sekolah Selesai Jangan dibiarkan seperti itu Karena ini sayang Sayang sekali Karena Saya pernah Dulu Waktu di perusahaan Di sana ada Alat-alat berat Ada wheel loader Ada eksavator Ada grader Doser Dan sebagainya Yang saya Ajarin ini Bukan malah Anak-anak yang lulus SMA Anak SD Yang gak punya ijasa Yang sekolahnya Gak jangkep Saya tarik dia Hanya saya ajarin Untuk nyuci dulu Sepuluh anak Kamu cuci Yang nyuci Caranya begitu Yang ngajari Biar kamu caranya nyuci Alat ini sesuai bersih Tiga bulan Setelah tiga bulan Kemudian nyuci sudah pintar Saya arahkan ke maintenance Jadi di tingkatkan lagi Tingkatkan lagi Tambah lagi Bagaimana membersihkan filter udara Bagaimana mengganti oli Bagaimana sekarang mengganti filter-filter ini Perawatannya ini Bagaimana dan sebagainya Tiga bulan Setelah tiga bulan Dia ternyata sudah bisa Hanya untuk maintenance Alat ini saja Baru saya ajarin Untuk mengoperasikan Maju Mundur Bawa ke lapangan Tiga bulan Hanya dalam waktu 6 bulan Maksimum 9 bulan Dia sudah jadi operator Sementara operator ini Terdidik Dan dipilih orang Karena dari segi apa Kebersihannya dapat Maintenannya dapat Cara mengemudiannya Juga bagus Sehingga Alat ini jadi awet Tidak harus didapat dari bangku sekolah Tidak harus didapat dari bangku sekolah Dimanapun bisa belajar Asal kita punya kemauan Asal kita punya semangat Jadi kalau kita bermalas-malasan Ya bagaimana kita mau dapat ilmu Bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan Dan ada falsafahnya Gimana ini Dimanapun namanya orang belajar Itu pasti merasakan berat Sulit Jenuh Dan lain sebagainya Banyak halangan dan rintangan Namanya orang belajar Seperti contoh Anak kecil aja Yang habis merangkak Mau belajar untuk berdiri Dia pegangan Kadang kepentok Padgidatnya Kena jatuh Jatuh Dia pegangan Dipegang Mamanya megang terlalu keras Kadang baunya Apa itu Keseleo Ini anak kecil yang baru belajar Ini artinya Falsafahnya Memang orang belajar itu Penuh dengan tantangan Penuh dengan kesulitan Tetapi itulah yang harus kita lakukan Dalam hidup ini Tanpa kita mau belajar Dalam hidup ini Tanpa kita bekerja keras Dalam hidup ini Tanpa kita berusaha Untuk mendapatkan Apa yang kita inginkan Ya mana mungkin Allah Ta'ala bisa memberikan Apa yang kita cita-citakan Dan yang kita mau Kalau kita hanya diem saja Iya Karena apa Dengan langkah-langkah Konkret dan nyata Itulah Baru kita akan bisa meraih Sebuah keseksesan Jadi sebuah proses tadi ya Proses itulah Proses inilah yang harus kita lakukan Membentuk kita Untuk bisa menjadi berhasil Dan ahli tadi Kita masih di radio Di hari ke-9 Di hari terakhir Dan kita bersiaran Dari rumah dinas Bupati Mojokerto Dan tadi sudah banyak hal Yang bisa kita dapat Dari Bapak Bupati Tentang potensi Tentang bagaimana kita Meningkatkan SDM Dan sebagainya Nah Yang menarik lagi adalah Bagaimana kita bisa belajar Untuk bisa jadi lebih pintar lagi Bahwa memang ilmu itu Bukan hanya didapat dari bangku sekolah Karena lingkungan Dan kita terbentuk ini Dari apa yang ada sekarang Praktek nyata itu yang paling penting Prosesnya itu yang harus kita hargai Satu hal ini Pak Sebenarnya Apa sih yang bisa Dicapai Sama Kabupaten Mojokerto Dan itu Pengen diterapkan nih Di Kabupaten Mojokerto Untuk bisa nunjukin bahwa Ini Mojokerto Kabupatennya bisa bersaing Bahkan mungkin bisa lebih bagus lagi Dari kabupaten-kabupaten lain Yang ada di Indonesia Satu yang ingin saya capai Bahwa Sebuah daerah itu Bisa maju Bisa berkembang Bisa tumbuh dengan pesat Itu nomor satu dari infrastruktur Itu tidak bisa ditinggalkan Di dunia manapun Salah satu contoh Singapur Malaysia Taiwan Korea China Itu semuanya yang dibuka dulu infrastruktur Maka dari itu Saya menghimbau Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto Kalau kita mau melakukan Daerah kita Kalau kita mau maju Andai kata Ada Lahan Di rumah kita Ada pelebaran jalan Jangan dipersulit Jangan dipersulit Karena apa Bahwa nilai rumah Bapak dan ibu Seluruh pemeriksa Yang ada di Kabupaten Mojokerto Seluruh masyarakat Mojokerto ini Yang menentukan Mahal tidaknya Harga tanah Dan rumah itu Adalah dari Bagus dan lebarnya Jalan itu Jadi kemudian akses Itu nomor satu Udah dimana-mana Orang begitu dilihat Jalannya kok jelek Susah aksesnya Sudah balik Harganya jadi Mau beli rumah Mau beli tanah Masa Allah jalannya kayak begitu Lobang-lobang Gak ada gotnya Orang udah mikir Wah ini udah gak potensi ini Tapi begitu dilihat Jalannya lebar Mulus Ada tamannya Orang belum melihat rumahnya Nah ini cocok ini Ini cocok ini Orang pasti semuanya seperti itu Jadi akses jalan Infrastruktur Ini nomor satu Jadi dimana-mana di negara maju ini Nomor satu yang selalu kita lihat Bahwa menunjukkan Negara itu adalah Maju Itu adalah selalu dengan infrastruktur yang sangat lebar Di Indonesia Di Kabupaten Mojokerto Ini jalan baru paling lebar 12 meter Di Singapura itu sudah 4 jalur 6 jalur Satu sisi 4 jalur Berarti kalau satu sisi 4 jalur 3, 3, 3, 6, udah 12 Dua kali berarti 24 meter Lebarnya sudah luar biasa Kita jalan negara aja 12 meter Di luar negeri sudah 24 meter Ini yang menunjukkan Sehingga Pak Transportasi lancar Contoh Saya kasih contoh Ini cara berhitung Surabaya Mojokerto ini Hanya 36 kilo Kalau kita dengan kecepatan mobil 50-60 Itu hanya dalam waktu Setengah jam Sudah selesai Sampai Setengah jam Sudah sampai Tapi karena saking padatnya Jalannya kecil Kadang Mojokerto Surabaya 2 jam Pertanyaannya Dengan membuang waktu 2 jam Kita sudah capek di jalan Kita boros ongkos Kita membuang pikiran tenaga kita Ini manfaat dari infrastruktur Harusnya infrastruktur Lebar, lancar Ini nomor satu Itu yang akan membuat Target bahwa Di sebuah daerah ini Yang akan berkembang Maka dari itu Kabupaten Mojokerto Sudah mulai kita buka Nah akses yang lain Setelah infrastruktur itu terbuka Iklim investasi Orang mau berusaha Dan lain sebagainya Itu dengan otomatis Masih akan berkembang Ditambah lagi Dengan pelayanan publik Dari pemerintah ini Good governance ini Bahwa kita bisa menjadi Pelayan masyarakat Aldi masyarakat Memberikan yang terbaik Kepada mereka-mereka ini Ini juga penting sekali Perizinan yang cepat Yang mudah Dan lain sebagainya Ini juga menjadi efek Nah target yang ini Saya tapai Yang kelihatan di Mojokerto Dengan infrastruktur bagus Ditambah lagi pelayanan Dari pemerintah bagus Ini akan berdampak efek Kesemuanya Sehingga apa Masyarakatnya senang Investasinya tumbuh Ekonomi berkembang di mana-mana Baik heritage Baik industri Baik kawasan Baik gunungan Semuanya berkembang Sehingga masyarakat ini Jadi bahasanya itu bahagia Oke Pikiran senang Mau sekarang sakit Rumah sakitnya ada bagus Jalannya cepat Kendaraannya ada Biayanya gak mahal Mau sekolah sekarang Sekolahnya bagus Gurunya bagus Biayanya juga murah Aranya target sini semua Dan saya yakin Ini ada satu filosofi Yang harus saya keluarkan Saya jadi pengusaha Saya jadi pengusaha Ini dengan duit pinjam dari bank Bayar bunga Dan nyicil Dan kalau kita ada masalah dengan customer Masalah pembayaran dengan customer Itu kita yang nanggung pribadi Kita bisa maju Kita bisa berkembang Negara ini Duit tinggal ngabiskan Untuk kepentingan masyarakat Tanpa mengembalikan Tanpa mikir nyariknya Ini kalau tidak bisa maju Masya Allah Ini sudah keterlaluan ini Ini sudah sangat keterlaluan Pertanyaannya Siapa yang salah? Siapa yang gak pinter? Kalau dalam bahasa kotornya Siapa ini harus bertanggung jawab? Jelas Itu sudah sangat jelas Tapi dampaknya tidak keluar Tidak keluar Jadi itu tadi Jadi pengusaha duit utang Bayar bunga Nyicil Bisa maju Kita bisa sukses Duit di kabupaten ini Tinggal menghabiskan Tanpa mengembalikan Tanpa mikir duitnya dapat dari mana Ini kalau tidak bisa maju Kabupaten ini Kalau tidak bisa berkembang Kabupaten ini Sudah sangat keterlaluan Namanya pemimpinnya Dan juga sangat keterlaluan Megawainya ini Jadi memang harus Logis banget Fakta ini Dilihat hasil nyatanya Masyarakat sudah bisa merasakan Manfaatnya Jadi kalau di tempat Kabupaten Mojekerto ini Kalau tidak ada perubahan Sudah rakyat suruh marahin Bupatinya Suruh marahin pegawainya ini Ini sudah gak benar Semuanya ini berarti Itu aja sudah Karena apa? Yang dibutuhkan masyarakat ini adalah Hasil karya nyata Bukan omongan Bukan janji politik Tetapi karya-karya yang bermanfaat Untuk kepentingan masyarakat Yang bisa membuat mereka itu Tarap hidupnya bagus Dan kesejahteraannya meningkat Jadi memang benefit dan Apa yang dirasakan itu yang lebih penting Sebenarnya kita ingin ngobrol lebih banyak Tapi saya memang waktunya sudah habis Yang jelas Terima kasih banyak Sebelum ditutup Satu hal ini pak Pesannya buat masyarakat Kabupaten Mojekerto Apalagi ini bertekatan dengan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-70 Dengan temanya adalah Ayo kerja Apa yang ingin disampaikan ini pak? Jadi pada Dirgahayu Indonesia NKRI ini yang ke-70 Ayo kerja Semangatnya berarti kan sudah sama nih Kita jangan santai-santai Kita jangan buang-buang waktu Mari yang muda ini Tingkatkan kinerjanya Tingkatkan semangatnya Untuk mengisi kemerdekaan ini Jangan mengisi kemerdekaan Dengan berhura-hura Bersantai-santai Tidak menghasilkan apa-apa Tapi isilah dengan kegiatan-kegiatan yang positif Yang bisa memberikan manfaat ini Artinya apa? Bahwa kesempatan di depan kita ini Sebenarnya masih sangat banyak Cuma kita saja yang tidak tahu Kita saja yang tidak bisa menangkapnya Ini yang kita lihat Maka dari itu Saya menghima kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mojekerto Nomor satu Ayo yang rukun Ayo yang guyup Jangan dikit-dikit bertengkar Jangan dikit-dikit menimbulkan fitnah Jangan sedikit ngerasani orang Mencaci maki Itu adalah perbuatan yang tidak baik Mari kita kembalikan kepada falsafah Mau coba dulu Bahwa kerukunan itu adalah nomor satu Kebersamaan itu adalah nomor satu Itu yang paling penting Dengan kita rukun Dengan kita bersahabat Dengan kita baik Kalau dalam Islam adalah silaturahminya baik Ukwah islamiyahnya baik Saya yakin semua urusan apapun Tidak akan menimbulkan hal-hal Yang bersifat negatif Karena apa Ada permasalahan Itu bagi kita adalah suatu hal yang wajar Hidup ini semuanya selalu ada masalah Atau kalau kita punya moto Kepingin maju hidup adalah untuk menyongsong masalah Kenapa saya katakan untuk menyongsong masalah Kita dari lahir saja sudah nimbulkan masalah Sampai mati pun kita juga gak bisa nanam diri kita sendiri Masih dirawat Masih di ini Masih ngerepotin orang lain Masih ada masalah Itu pun juga masalah Artinya Bahwa dengan kita menghadapi masalah ini Ini adalah ujian bagi kita Ini adalah cobaan bagi kita Kalau kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik Dengan semburan dengan bijak Berarti kita ini sama dengan kita seperti sekolah Kita ini naik kelas Kita dapat ilmu yang bermanfaat bagi diri kita Sekali lagi Saya menghimu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto dan kota Ayo yang rukun Ayo yang guyup Dengan teman-teman ini Ada permasalahan mampu kita diskusikan Kita carikan solusi Seperti pada asal-asal dulu Musawarah untuk mencapai mufakat Jangan berantem Jangan ada gesekan Dan dengan semangat kerja ini Mari kita menyongsong ke depan Kabupaten Mojokerto tercinta ini Yang sudah mulai ada perubahan Dengan semangat yang sama Yaitu Mari kita kerja 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 dan kerja Terima kasih banyak kalau gitu Terima kasih buat Sobat Air juga Yang sudah streaming Di RFM94.com Terima kasih buat Teman-teman Bike to Work Teman-teman PKL Dan juga teman-teman UMKM dan IMKM Yang tadi sudah bergabung Yang jelas terima kasih Sudah mengikuti rangkaian Di Gemilang 9 tahun RFM Mulai dari di radio Sesi yang pertama Sampai di hari yang ke-9 Terima kasih Sampai ketemu lagi Di program di radio selanjutnya Terima kasih telah menonton